Keluarga Brigadir J masih tak percaya soal pengakuan Putri Candrawati yang menjadi korban pelecehan. Pasalnya, Brigadir J selama ini menganggap istri Fendi Sambu tersebut sebagai ibunya. Begitu pula sebaliknya, Putri pernah mengatakan bahwa Brigadir J sudah dianggap seperti anak sendiri. Bibi Brigadir J, Roslin Simanjuntak, membongkar kedekatan antara Brigadir J dengan atasannya, yakni Fendi Sambu dan Putri Candrawati. Roslin menyebut Sambu dan Putri sudah dianggap sebagai orang tua oleh Brigadir J. Bahkan, Roslin mengaku bahwa Putri Candrawati pernah menghubungi ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak. Kepada Rosti, Putri berjanji akan merawat Brigadir J seperti anak kandung sendiri. Roslin juga menyebut bahwa Brigadir J sangat menghormati Putri Candrawati. Sejak kecil, Brigadir J disebutnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercelah seperti yang dituduhkan saat ini. Menurut Rosti, keponakannya itu merupakan sosok anak yang baik, sopan, dan berbakti kepada orang tuanya. Hal inilah yang membuat pihak keluarga sulit menerima tuduhan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri. Dikutip dari Tribun Jambi.com, kasus pelecehan ini sebelumnya sempat dihentikan penyidikannya oleh polisi, namun kembali diungkit Komnas HAM pelakangan ini. Komnas HAM menyebut peristiwa dugaan pelecehan itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli 2022. Tak terima atas tuduhan itu, pihak keluarga kemudian menantang Komnas HAM untuk membuka CCTV di Magelang. Menurut Rosti, CCTV tersebut dapat menjadi bukti apakah yang dituduhkan Komnas HAM benar atau tidak. Rosti menegaskan Komnas HAM harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Namun, Komnas HAM sendiri telah mengatakan bahwa lembaganya tidak memiliki kapasitas untuk menentukan apakah benar terjadi peristiwa tersebut atau tidak. Oleh karenanya, Komnas HAM meminta pihak kepolisian untuk bergerak cepat membuktikan dugaan pelecehan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!